Karena zaman seperti ini, maka halal bihalal kita cukuplah dengan dalam jaringan. Pak, dengan jaringan apakah saling memaafkan kita bisa dimaafkan sama saudara kita, sama murid, sama guru? Insya Allah, karena untuk memutus mata rantai COVID, satu di antaranya dengan kita tidak saling berjabat tangan, mengurangi pertemuan, mengurangi mobilitas, dengan mematuhi protokol kesehatannya apa? Memakai masker, mencuci tangan, dengan sabun dan air mengalir. Yuk, sekarang kita salaman ya, Pak Riki mohon maaf. Jadi, kayaknya Pak Riki tidak bisa melanjutkan lagi. Setelah ini, kalian silakan mengerjakan tugasnya masing-masing, yaitu sholat duha dan mengaji di rumah masing-masing terlebih dahulu. Insya Allah, besok... Di foto, Pak. Iya, di foto, dibuat kolase sebagai bukti Pak Riki dan bukti kita semuanya. Pak, kenapa sih harus dipoto? Kalau bukti manusia itu harus terlihat. Tapi kalau bukti sama Allah tidak harus dilihat. Inna allaha kana alaikum raqibah. Allah telah melihat pekerjaan kita. Kita ini manusia Pak Riki perlu laporan dengan kalian dipoto. Salat duha, mengaji, dibuat kolase. Itu bukti buat Pak Riki, nanti ke Pak Tito. Bahkan nanti Pak Tito ketika ditanya oleh pengawas sekolah pun ada. Bukannya ria ya, nak. Ingat, kita sudah belajar. Puasa mengajarkan kita untuk ikhlas. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kudsi apa? Kulu amali ibni adam lahu. Semua ibadah manusia adalah buat kita semua. Artinya apa? Buat kita semua itu terlihat. Sholat terlihat. Zakat terlihat. Apalagi haji. Kamu ngadain wali matu safar. Apalagi yang semua terlihat. Sedekah terlihat. Walaupun kamu ngumpet-ngumpet sedekah. Ada yang ngelihat. Yang ngasihnya kan ngelihat. Ila siyam. Kecuali puasa. Wa inna hu li wa ana ajizibi. Sesungguhnya puasa itu urusan aku, kata Allah. Dan aku yang bisa memberi hadiahnya. Siapa yang tahu kita puasa? Yang tahu kita puasa hanya Allah dan diri kita. Kamu berbohong sama bunda, sama ayah. Bisa. Tapi ingat. Sesungguhnya Allah membimbing dan melihat, memantau kita semua. Makanya nak. Hadirkan. Hadirkan nilai-nilai puasa dalam kegiatan kita sehari-hari. Mulai dari bulan syawal. Sampai bulan-bulan berikutnya. Sampai nanti kita berharap panjang umur ketemu Ramadan satu lagi, dua tahun lagi, tiga tahun lagi. Bahkan ada doanya. Apa doanya? Ba'a idna sini nan ba'da sini. A'wam mba'da a'wam. Ya Allah izinkan kami. Ayo amin amin. Ya Allah izinkan kami bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Bahkan bertahun-tahun yang akan datang. Sehatkan orang tua kami. Sehatkan guru-guru kami. Sehatkan kami semua. Hindarkan kami dari wabah ini. Dan tingkatkan iman taqwa kami ya Allah. Melalui halal bihalal ini. Kita mulai. Tambah semangat belajar. Tambah semangat berprestasi. Tambah semangat beribadah. Setiap tahunnya Anda semua, kita semua selalu dalam menjalankan kebaikan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan siapapun yang sakit hari ini, semahatkan ya Allah. Siapapun yang susah belajar hari ini, mudahkan ya Allah. Siapapun yang mendengar, yang melihat, bahkan Allah yang maha melihat, pastinya Allah akan memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha. 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 Mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awalina wal akhirin. Wabarik wa sallim wa radiyallahu ta'ala ankun li sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma taqobbal minna solatana wa siyamana wa zakatana wa kiraatana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, terimalah puasa kami. Terimalah zakat kami. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah semua perbuatan kami ya Allah yang baik. Dan ampunilah semua perbuatan kami yang tidak baik. Ampunilah semua dosa kami ya Allah. Pada hari ini kami halal bihalal. Kami seling memaafkan di antara kami. Baik antara guru dengan orang tua. Baik guru dengan murid. Baik murid dengan guru. Baik murid. Baik anak beserta orang tua ya Allah. Ampunilah semua kesalahan kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami. Kami semua ya Allah izinkan kami semua ya Allah. Minal a'i. Termasuk hambamu yang kembali fitrah. Kembali suci. Walfa izin. Dan kembali menjadi juara. Seorang juara adalah dia tidak pernah menyerah dengan keadaan. Ya Allah tumbuhkan semangat belajar kami. Tumbuhkan ibadah kami. Tumbuhkan semangat ibadah kami. Semangat kami untuk ikhlas. Semangat kami untuk selalu mencintaimu. Mencintai orang tua. Dan mencintai guru. Sehatkan guru-guru kami. Sehatkan kami semua. Pertemukan kami ya Allah. Kembali ke sekolah. Semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Allahumma ya Rabbil Alamin. Rabbana atina fi dunia hassanah. Wa bil'akhirati hassanah. Wa kinada bennar. Baik anak-anakku sekalian Mohon maaf Acara yang terakhir adalah Kita saling bersalaman dalam virtual Saling maafkan Nanti kita bersolawat Dan sekali lagi mohon maaf ya Naya Kegiatannya dilanjutkan dengan sholat duha Dan juga mengaji Insya Allah besok kita langsung masuk materi pembelajaran Oke halal bihalal ini kita tutup dengan baca Alhamdulillah Mari kita saling bersalaman Salaman dalam jaringan Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Ayo sekarang kita salaman ke Diego Salaman ke Diego semua Diego Sekarang salaman ke Hasan Sallallahu ala muhammad Salaman ke Dafa Salaman ke Sifat Salaman ke Asila Ayo Sila tangannya mana? Kan kita mau salaman Salaman ke Sydney Ayo salaman ke Atan Sallallahu ala muhammad Salaman ke dia Sallallahu ala muhammad Salaman ke Nasyauki Ayo sama-sama Salam ala muhammad Salaman ke Putra Nah ini sekalian Salaman ke Ayah Bunda ya bun Salaman ke Sultan Sallallahu ala muhammad Salaman ke Fatiha Salaman ke Rafah Salaman ke Jasmin Saka Afika Seno Semaura Salaman semuanya Fika Kita salaman ke Fika Padli Alfia Nisa Prisha Briyan Naya Andi Sekarangan salaman ke Pariki semuanya Sehat semuanya ya nak Sehat ya nak Sehat ya Oke Sampai jumpa Selamat melanjutkan Dengan tugas Salat duha dan mengaji Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat semuanya ya nak Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum